Selamat pagi Atomian, harus semangat, kita habis dibakar kan semangatnya sama Pak Liman. Seperti saya juga hari ini, saya sangat semangat banget, karena produk introduction yang akan saya bawakan dalam beberapa waktu ke depan, ini adalah produk baru yang akan segera launching di website Atomi Indonesia. Apa itu? Atomi Marine Ampoule Gel Mask dan Atomi Marine Ampoule iPads. Nah ini adalah salah satu produk yang benar-benar absolute quality, absolute price-nya. Dan dalam beberapa waktu ke depan, saya juga akan memberikan sedikit demonstrasi dan manfaat dari produk ini buat kita semua, agar kita semua bisa menggunakan produk ini secara maksimal ya. Gimana? Udah penasaran ya? Oke, sebelumnya perkenalkan dahulu nama saya Julia Kurnia Sharon Rosemaster dari Bandung. Dan saya gak akan lama-lama lagi, saya akan menjelaskan kalau Atomi Marine Gel Ampoule ini akan sangat cocok banget untuk orang Indonesia. Kenapa? Karena cuaca di Indonesia ini panas banget ya, dan banyak sekali orang Indonesia itu sering berada di ruangan ber-AC. Nah biasanya saat kita berada di ruangan ber-AC ini, kulit kita pasti jadi kering banget. Nah Atomi Marine Gel Ampoule ini akan bantu melembabkan, menenangkan, dan juga secara efektif mencerahkan. Nah ini ada produknya di depan saya, kita akan mendapatkan satu box seperti kayak gini. Sebenarnya ini ada dua macam varian, bahannya dan nutrisi yang terkandung di dalamnya ini tuh berbeda, jadi terlihat sama tapi sebenarnya gak sama. Dan kalau kita buka, dalam satu box ini terdiri 10 saset. 10 saset seperti kayak gini, dan setiap sasetnya ini mengandung 38 gram marine ampoule dalam bentuk gel emas. Jadi ini keren banget ya. Dan apa sih bahan utama kandungan dari gel emasnya ini? Dari gel emasnya ini, mengandung banyak sekali bahan-bahan aktif yang hanya kita bisa temukan di dalam bawah laut gel ini. Ini adalah hidrogel terbaru. Jadi hidrogel generasi ketiga. Apa sih yang membedakan hidrogel generasi satu dan kedua? Kalau hidrogel generasi yang ketiga, ini dia benar-benar lembut banget. Dan saat kita aplikasikan, seperti kulit kedua kita, seperti lapisan kulit keduanya kita, dan benar-benar dia akan menempel di setiap lekukan wajahnya kita dengan sempurna. Nah ini saya kasih contoh ya. Kita buka di dalamnya seperti kayak gini. Ini ada kertas filmnya yang melindungi gel emasnya. Kita buka. Saat kita gunakan, ini terbagi dua ya Bapak Ibu. Nah ini kita saat kita pakai, dia benar-benar mengikuti setiap lekuk di wajahnya kita. Nah ini seperti kayak gini. Dan marine gel emas ini benar-benar perawatan kulit yang menargetkan langsung ke kulit yang kita lagi butuhkan di perawatan. Nah atomi gel emas ini ada tiga macam, ada tiga jenis. Ada apa aja? Yang pertama marine ampul gel emas yang moisturizing and soothing, marine ampul brightening and firming, dan juga marine ampul eye pads. Nah kenapa nih atomi pakai hidro gel? Karena hidro gel ini adalah hidro essence dengan konsentrasi yang sangat tinggi banget, dikemas sama atomi seperti gel, seperti yang sebelumnya saya kasih tunjuk. Dan setelah diaplikasikan, kerennya lagi gel ini akan menyesuaikan dengan suhu kulitnya kita. Jadi saat kita gunakan dan saat kita buka, ini tekstur gelnya langsung berubah. Jadi yang tadinya sebelumnya tebal, ini nanti bisa tipis. Tapi ketipisannya setiap orang ini berbeda-beda tergantung dari jenis kulit masing-masing orang ya. Yang pastinya kalau kulit kering pasti lebih tipis lagi. Nah ini tuh keren banget. Produk yang ketiga yang saya akan bicarakan adalah marine ampul eye pads. Nah ini produk akan sangat menjawab banget buat teman-teman yang bermasalah dengan kantong mata, mata panda, dan juga kerutan di sekitar mata. Ini semua akan terbantu dengan marine ampul eye pads. Jadi dalam satu box seperti kayak gini, ini akan ada 30 pasang, ada 60 lembar yang kita bisa gunakan. Tapi keunggulannya apa sih marine eye pads ini dibandingkan yang lain? Nah marine ampul eye pads ini bisa kita gunakan di area manapun yang kita merasa membutuhkannya. Misalnya smile line ini sudah mulai dalam, kita bisa tempelkan di smile line. Terus banyak mikir, jadi punya kerutan di area sekitar dahi, kita pun juga bisa menempelkan eye pads. Jadi eye pads ini pun kita bisa gunakan di seluruh wajahnya kita. Tergantung dari kondisi masing-masing. Misalnya di daerah leher pun juga ada garis-garis harus atau kerutan, kita juga bisa tempelkan dan langsung ngerasain manfaatnya itu langsung kenceng banget. Nari, keren ya? Nah setelah saya jelaskan, pasti yang ditunggu-tunggu juga kan. Cara pakenya gimana sih Jul? Nah cara pakenya gini teman-teman. Setelah kita selesai membersihkan wajah dengan double cleanser. Ingat ya, kita membersihkan wajah itu harus double cleanser. Setelah itu step pertama, kita gunakan toner. Toner itu jangan pernah di skip, toner itu wajib. Dan setelah itu kita ambil gelnya seperti yang tadi saya tunjukkan. Ini akan ada kertas film yang melindungi gelnya, kita angkat, kita buka. Di bagian mata atasnya kita pakai dulu, lalu kita lanjutkan di bagian bawah. Nah ini tuh benar-benar daya rekatnya tuh tinggi banget. Kalau kita lihat, ini tinggi banget. Sebenarnya kalau misalnya ada model, ini duduk aja tuh ini tetap rekat banget. Nah kayaknya ini keunggulan dari hidro gel generasi yang ketiga. Setelah itu, setelah kita gunakan, diamkan selama 20 sampai 30 menit. Setelah itu kita angkat. Nah setelah kita angkat, kalau masih ada esens-esensinya yang tersisah di kulitnya kalian, tinggal ditepuk-tepuk saja. Secara harus, esensinya itu akan kembali meresap ke dalam kulitnya kita. Nah ini, dan yang kerennya lagi, marine gel ampul ini bisa kita gunakan sesuai dengan jenis kulitnya masing-masing. Jadi kalau yang buat kulitnya berminyak, kita bisa menggunakan toner dahulu, lalu pakai gel mask, dan setelahnya kita baru menggunakan skincare. Nah kalau untuk kulit yang kering, kita gunakan dulu daily skincarenya kita, setelah kita gunakan skincare-nya kita, baru kita timpa dengan gel mask. Nah ini fungsinya apa? Biar skincare yang kita udah gunakan, dan saat kita timpa dengan gel mask, skincarenya itu akan bekerja maksimal dan menyerap maksimal masuk ke dalam kulitnya kita. Lalu yang kalau misalnya lagi bermasalah dengan kulit nih, lagi sensitif, lagi kayak banyak radang, segala macam, tetap bisa menggunakan hydrogel ini ya, karena hydrogel ini tidak akan membuat iritasi pada kulitnya kita, walaupun kulit kita tuh sensitif banget. Jadi kita bisa menggunakan toner, lalu kita gunakan ampul dua layer, dua kali, dua layer itu tuh kita olesin, kita ulang lagi. Nah kalau lagi bermasalah, teman-teman bisa menggunakan ampul yang dermasika, lalu kita gunakan gel mask-nya ini, dan kita lanjutkan dengan daily skincarenya kita. Kalau hydrogel ini, ini dikenal dengan gel sultan, jadi gel masker sultan, karena memang ini harganya di atas kertas ya, kertas masker. Kenapa dibilang gel mas sultan? Karena untuk membuat gel mas ini juga enggak mudah. Nah jadi, buat para hadirin yang hadir hari ini yang merasa sudah sultan, tapi belum menggunakan atomi gel mas, mohon maaf nih, kesultanan Anda belum hari purna. Nah, oh tapi langsung ditelakkan, kalau saya belum sultan gimana? Tenang, again, atomi, absolute quality, absolute price. Buat yang belum sultan, nah ini kesempatannya, ngerasain manfaat produk yang sultan, tanpa bikin kantong kamu tuh menangis. Jadi kamu bisa rasain, kamu krimatin, oh ternyata perawatan sultan tuh seperti kayak gini ya. Nah setelah kita ngerasain, sharing lah ke banyak orang. Semakin banyak orang yang menggunakan, maka pipa PV akan muncul, terus ngalir, dan itu akan menjadi income-nya buat kamu, soon or later, jadi nyusul sultan di atomi. Setuju? Oke, nah saya kan udah panjang lebar nih, ceritain manfaatnya, keren banget kan produknya. Nah buat semua yang hadir pada hari ini, janji ya saat nanti di bulan November produk ini launching, pastikan beli dan rasakan manfaatnya, rasakan kebaikan dari produk ini, lalu kita sharing, kita sama-sama memviralkan produk atomi, agar nama Atomi Indonesia semakin terdengar di seluruh Indonesia. Atomi Indonesia, ayo, ayo, bisa! Terima kasih.